Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Ardianti Ulyana Di video kali ini kita sama-sama akan membuat nastar ekonomis dengan aneka bentuk yang unik mudah dibuat cantik walau tanpa cetakan hanya menggunakan sendok loh hasilnya juga empuk lembut, mantep banget sekarang kita siapkan bahan-bahannya ya disini ada 400 gram margarin atau mentega boleh dimix dengan butter 150 gram gula halus atau gula pasir yang dihaluskan 2 kuning telur hanya bagian kuningnya saja ya 500 gram tepung terigu tepung terigu protein sedang atau rendah 25 gram susu bubuk atau 1 bungkus 25 gram tepung maizena atau 2 sendok makan semua bahan sudah siap mari membuat adonan nastar siapkan mangkok besar masukkan margarin dan gula halus ke dalam mangkok kemudian kocok margarin dan gula halus sampai lembut dengan whisker tidak boleh terlalu lama mengocok margarin agar kue kering tidak melebar saat dipanggang kocok sampai lembut tidak sampai mengembang cukup sampai tercampur ya tambahkan 2 kuning telur aduk-aduk sampai tercampur rata tugas whisker sudah selesai siapkan ayakan tepung kemudian masukkan bahan kering ya masukkan 1 saset susu bubuk dan 2 sendok makan tepung maizena kemudian ayak selanjutnya masukkan 500 gram tepung terigu masukkan setengah bagian dulu ya tepungnya kemudian aduk-aduk sampai rata dengan spatula masukkan sisa tepung ayak agar hasilnya halus dan mudah untuk mengaduknya aduk-aduk dengan spatula jangan menggunakan tangan ya karena panas tangan bisa membuat margarin leleh dan bikin nastar jadi keras nah aduk terus sampai menjadi adonan yang kalis tidak menempel di tangan adonannya ini lembut dan mudah untuk dibentuk takar berat adonan nastar sehingga nanti hasil jadi nastar bisa sama ya gunakan sendok takar ukuran 7,5 mili sekitar 8 gram nah ini adonan sudah selesai bahan isiannya disini ada selai nanas sudah dibulat-bulatkan selainnya kesat dan kering yang kedua pasta coklat homemade resep semuanya ada link di bawah nah ini sudah saya buat beberapa bentuk nastar yang unik ada bentuk buah daun nanas nastar roll jagung hanya dengan menggunakan peralatan yang ada di dapur yaitu sendok dan garpu selanjutnya ambil satu bagian adonan kemudian bulatkan dan pipihkan tutup isian selai dengan adonan kemudian bulat-bulatkan dengan kedua telapak tangan gunakan ujung sendok untuk memberi motif buah labu tekan bagian atasnya jangan sampai kena bagian isian ya beri hiasan dari cengkeh cengkeh juga bikin aroma harum taruh pada bagian tengah nastar model berikutnya kita buat bulatan nastar dahulu dari bentuk bulat tekan tekan sampai agak bentuk oval kemudian kerucutkan salah satu ujungnya bisa dibentuk lagi biar mirip daun nah nastar daun sudah jadi taruh di atas loyang bentuk nastar agak lonjong ya kemudian beri motif menjilang seperti nanas yang sudah dikupas bentuk bulat memanjang kemudian taruh pada bagian atas nastar beri motif helai daun dengan sendok nah nastar bentuk nanas sudah siap taruh di atas loyang nah ini bentuknya agak beda bentuk adonan nastar menjadi memanjang kemudian pipihkan sedikit gunakan garpu untuk memberi motif pada permukaan adonan agak ditekan kemudian dibalik ya nah nastar gulung sudah siap selan 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 bentuk bulatan seperti biasa pipihkan adonan isi dengan selai nanas tutup bulatkan beri adonan hijau bentuk seperti helai daun beri hiasan cengkeh pada bagian tengah nah ini nastar bentuk jeruk sudah siap beri motif kotak kotak biar lebih mirip jagung beri adonan hijau yang dibentuk daun daunnya bentuk bulat memanjang kemudian taruh pada bagian bawah nastar nastar jagung sudah siap taruh dalam loyang nah ini dia nastar sudah siap untuk dipanggang sebelumnya panaskan oven selama 10 menit masukkan loyang berisi nastar oven dengan suhu 140 derajat celsius api atas bawah dengan waktu 15 menit setelah 15 menit keluarkan nastar turunkan suhu nastar sebelum diberi polesan telur disini ada 2 butir kuning telur 2 sendok makan minyak goreng 5 tetes pewarna kuning biar warnanya lebih cerah lagi kemudian aduk-aduk bahan polesan sampai rata olesi permukaan nastar dengan bahan polesan untuk olesannya cukup satu lapis saja nastarnya ini cantik banget setelah dipoles jadi lebih glowing kemudian panggang lagi untuk mematangkan lapisan telur oven selama 10 menit dengan suhu 140 derajat celcius api atas bawah bisa sering dicek agar matangnya kekuningan jadi suhu oven bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ini dia hasil nastar dengan aneka bentuk yang unik dan cantik hasilnya tidak meleber tidak retak ini favorit saya banget bentuk daun untuk teksturnya sendiri lembut empuk dan lumer di mulut selainnya aromanya sedap nastarnya empuk rasanya legit manis asem gurih kayak rasa banget deh ini untuk isian pasta coklat juga enak banget buat variasi aja ya kalau bosen sama selai nanas misalnya bisa diisi dengan pasta coklat yang ini nastar bentuk nanas lucu banget bikin gemes walaupun versi ekonomis nastar ini tetap lumer banget karena selain nanasnya yang bikin lembut dan lekit mantep banget deh pokoknya oke sekian video dari saya semoga apa yang saya share disini bermanfaat untuk kalian selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih telah menonton!